Rasa tak terbalas episode 16 Dengan lembut, Julian memasangkan cincin itu di jari Jenny, lalu mengecup tangannya dengan penuh kasih. Jenny tersenyum lembut, matanya bersinar penuh kebahagiaan. Aku juga punya sesuatu untukmu, katanya, sambil mengisyaratkan pada Vina yang segera menyerahkan kotak kecil berisi cincin. Sambil mengeluarkan cincin itu, Jenny berkata dengan penuh ketulusan, aku adalah wanita paling beruntung karena menemukanmu, Julian. Aku berjanji akan selalu berada di sisimu, menjagamu dan mencintaimu selamanya. Kamu akan selalu menjadi satu-satunya pria di hatiku. Dengan hati-hati, ia memasangkan cincin itu di jari Julian. Aula yang penuh sesak dengan tamu tiba-tiba senyap, hanya dipenuhi suasana hangat dan penuh cinta di antara pasangan itu. Julian tidak pernah menduga bahwa Jenny akan memberikannya sebuah cincin. Kejutan yang ia rasakan begitu dalam, menggetarkan hatinya. Meskipun Jenny tidak menyebutkan kata-kata seperti cinta dengan gamblang, Julian tahu bahwa setiap kata yang diucapkannya penuh ketulusan. Dia mengerti bahwa Jenny membutuhkan waktu untuk menyembuhkan diri dari masa lalu yang sulit, tetapi kemajuan hubungan mereka jauh lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Dan itu membuatnya bahagia. Sorak-sorai dan tepuk tangan meriah memenuhi Aula, menyelimuti pasangan itu dengan suasana penuh kehangatan. Semua mata tertuju pada mereka, tersentuh oleh momen penuh cinta yang baru saja terungkap. Siapapun yang melihat mereka bisa merasakan cinta yang tulus dan kuat di antara Julian dan Jenny. Namun, di sudut Aula, Dania merasakan amarah dan kekecewaan membara. Segala rencana jahat dan upaya liciknya untuk menjatuhkan Jenny seakan tak berarti. Semua upaya untuk membalas dendam kini terasa sia-sia. Jenny, yang ia harapkan akan menderita, justru berdiri di puncak kebahagiaan bersama pria yang paling berpengaruh. Pernikahannya dengan raka kini tampak seperti keputusan yang salah, tidak lebih dari langkah sia-sia dalam permainan yang tak lagi bisa ia menangkan. Malam itu, suasana di Aula penuh dengan gemerlap dan kegembiraan. Segalanya tampak berjalan lancar. Jenny kini mengenakan cincin pernikahan yang telah lama ia nantikan. Bima dan Yasmin resmi menjadi pasangan dan hubungan Fina serta Daniel kian membaik. Di sisi lain, Dania dan Raka tampak tenggelam dalam kebisuan yang tidak dapat disembunyikan. Namun, dibalik semua tawa dan percakapan hangat, ketegangan mulai terasa. Saat semua orang menikmati pesta, pintu Aula terbuka dengan dramatis. Tiga pria yang tampak anggun dalam jazz designer mahal melangkah masuk dengan percaya diri. Perhatian para tamu langsung tertuju pada mereka, sementara para wartawan yang tadinya sibuk meliput pesta bergegas mengelilingi ketiganya dengan antusias. Reporter 1, Tuan Romy, Putri Sulung Anda, Jenny, baru saja menikah dengan salah satu pria terkaya dan paling berpengaruh di negara ini. Apakah Anda merasa bangga dengan pernikahan ini? Ayah Romy tersenyum, menatap wartawan dengan tenang sebelum menjawab, Tentu saja, saya sangat bangga. Putri saya menikah dengan pria yang mencintainya dan selalu memperlakukannya dengan baik. Julian adalah suami yang luar biasa bagi Jenny. Jawaban yang penuh kehangatan ini disambut dengan senyum dari para wartawan. Namun, seorang reporter lain tidak ragu untuk segera melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih sulit. Reporter 2, Lalu, Bagaimana dengan Putri Bungsu Anda, Dania, yang menikah dengan Tuan Raka? Apakah Anda juga merestui pernikahan mereka? Ekspresi ayah Romy tiba-tiba berubah. Dengan dingin, dia mengangkat alis dan menjawab, Putri yang mana yang Anda maksud? Kebingungan segera menyelimuti para wartawan. Beberapa di antara mereka tampak saling melirik, mencari penjelasan dari jawaban yang tidak terduga itu. Reporter 2, Eheh, maksud saya, Putri Bungsu Anda, Dania. Ayah Romy menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan dengan nada serius, saya hanya ingat memiliki dua anak. Putri saya, Jenny, yang berdiri bersama suaminya, dan putra saya, Yuda, yang berdiri di samping saya. Selain mereka, saya tidak ingat punya anak lain. Keheningan menyelimuti ruangan, membuat suasana semakin tegang. Wartawan yang tadinya semangat kini hanya bisa terdiam, terpaku oleh pengakuan mengejutkan ayah Romy yang secara terbuka menolak mengakui Dania sebagai putrinya. Seluruh hadirin pun terkejut, dan bisik-bisik pun mulai terdengar di antara para tamu. Dengan nada tenang namun penuh makna, ayah Romy telah memperjelas bahwa ia tidak merestui pernikahan putrinya dengan raka. Rasa penasaran segera merambat di benak semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keluarga perwinda? Namun, seorang reporter berani kembali memecah keheningan dengan pertanyaan yang lebih berani. Reporter 3, aham, jadi, apakah ini berarti Anda tidak menyukai Tuan Raka? Ayah Romy menyeringai, tatapannya tajam, saya punya banyak hal yang tidak saya sukai, dan Raka adalah salah satunya. Jawabannya yang langsung dan belak-belakan membuat para wartawan semakin terkejut, sekaligus menambah intensitas ketegangan di ruangan. Reporter 3, tapi bukankah teman Anda yang berdiri di samping Anda juga berasal dari keluarga Pandegas? Paman Irfan, yang mendampingi ayah Romy, segera ikut menjawab dengan nada tajam, dan apa hubungannya dengan itu? Apakah ada aturan bahwa karena aku berasal dari keluarga Pandegas, Romy tidak boleh membenci Raka? Keheningan kembali menyelimuti ruangan, dan para wartawan hanya bisa tercengang. Ayah Romy dan Paman Irfan saling bertukar senyum penuh arti sebelum ayah Romy kembali mengambil alih percakapan. Sekarang, permisi. Saya harus menyapa mertua saya, ucap ayah Romy dengan tenang, sebelum berbalik dan berjalan menuju para tamu terhormat, meninggalkan para wartawan yang masih terpaku dalam kebingungan dan bisik-bisik yang semakin memunjang. Ketiganya melangkah masuk ke dalam aula dengan percaya diri, sementara dibalik suasana pesta yang meriah, rahasia-rahasia yang lebih besar tampaknya mulai terbuka, dan ketegangan di antara keluarga Perwinda semakin terasa. Ayah Jenny berlari ke arah ayahnya dan memeluknya erat, merasa lega bisa melihatnya di tengah suasana pesta yang megah. Kemudian, dia berbalik ke arah Paman Irfan yang berdiri di samping ayahnya dan dengan senyum hangat, Jenny memeluknya. Paman Irfan katanya dengan penuh kehangatan. Paman Irfan membalas pelukannya, menepuk lembut kepala Jenny sambil berkata, Anakku, maafkan Paman karena tidak berada di sisimu selama ini. Jenny tersenyum lembut dan berkata, Paman, ini bukan salahmu. Kamu tidak perlu meminta maaf. Paman Irfan menghela nafas panjang, tampak berat hati. Ayahmu sudah menceritakan segalanya padaku. Aku tahu aku seharusnya ada untuk mendukungmu, tapi keadaan. Ucapnya dengan penuh penyesalan. Sebelum tiba di pesta, Romy telah memberitahu Paman Irfan semua yang terjadi, termasuk kabar pernikahan mendadak Jenny dengan Julian. Paman Irfan terkejut mendengar bahwa Jenny telah menikah dengan pria paling berkuasa di negara itu. Julian, meski memiliki reputasi yang kuat dan penuh kewibawaan, membuat Paman Irfan khawatir tentang masa depan Jenny. Namun, setelah mendengar dari ayahnya bahwa Julian memperlakukan Jenny dengan penuh cinta dan penghormatan, kekhawatiran Paman Irfan sedikit meredah. Aku sudah mendengar tentang suamimu, Julian. Paman Irfan melanjutkan, matanya menatap Jenny penuh perhatian. Ku dengar dia orang yang sangat kuat dan berpengaruh. Aku hanya ingin memastikan kau bahagia bersamanya. Jenny mengangguk dengan penuh keyakinan. Dia pria yang luar biasa, Paman. Aku bahagia dan aku tahu aku aman bersamanya. Mendengar keyakinan di suara Jenny, Paman Irfan merasa lebih tenang, meski masih ada sedikit kekhawatiran di dalam dirinya. Ayah Romy, yang mendengarkan percakapan mereka, tersenyum kecil. Julian memang keras dari luar, tapi dia mencintai putriku. Itu yang terpenting bagiku. Dengan suasana yang lebih ringan, mereka bertiga melangkah ke dalam aula, bergabung dengan keramaian pesta. Meski banyak yang telah terjadi, hubungan mereka sebagai keluarga semakin herat, dan di antara gemerlap pesta, cinta dan perlindungan keluarga terasa semakin kuat. Jenny tersenyum lembut, menatap Paman Irfan dengan penuh kasih. Apa yang terjadi bukan salahmu, Paman. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Memang, dulu aku merasa sedih, tapi lihat aku sekarang. Bukankah aku terlihat bahagia? Ucapnya, berusaha menenangkan hatinya. Paman Irfan menepuk lembut kepala Jenny dan mengangguk. Melihat senyummu seperti ini, membuatku merasa jauh lebih baik. Aku lega. Julian, yang berdiri di samping, maju untuk menyapa ayah Romy. Dengan penuh hormat, dia berkata, senang bertemu dengan Anda, Tuan Romy. Sambil menggenggam tangan Julian, Jenny memperkenalkannya kepada Paman Irfan. Paman, ini suamiku, Julian. Kemudian, menoleh kepada suaminya. Ia berkata, dan ini adalah Paman Irfan. Julian mengangguk hormat. Senang bertemu dengan Anda, Paman Irfan, ucapnya dengan nada sopan. Paman Irfan tersenyum ramah. Tidak usah terlalu formal, nah, Jenny sudah seperti putriku sendiri. Kamu boleh memanggilku seperti dia memanggilku. Julian tersenyum tipis, lalu berkata, terima kasih, Paman Irfan. Di tengah kebersamaan itu, suara Yuda terdengar. Kakak, kau melupakan aku? Katanya dengan nada bercanda. Jenny tertawa dan menjulurkan lidahnya, lalu memeluk adiknya erat. Mana mungkin aku melupakan adik kecilku yang manis ini? Dia melihat adiknya dari ujung rambut hingga kaki dan tersenyum. Kamu terlihat sangat tampan hari ini. Yuda dengan gaya nakal berkata, dan kamu terlihat sangat cantik hari ini. Jenny berpura-pura mengerutkan dahi. Hari ini saja. Apa maksudmu aku tidak terlihat cantik di hari-hari lainnya? Yuda tertawa dan menjulurkan lidahnya, mempermainkan kakaknya. Melihat interaksi hangat antara Jenny dan keluarganya, ayahnya dan Paman Irfan saling bertukar pandang, lalu tersenyum puas. Di sisi lain, Julian hanya bisa menatap istrinya dengan penuh cinta, merasa bangga dan bahagia dengan keluarga barunya. Namun, jauh dari suasana kebahagiaan itu, Dania dan Raka berdiri memandang penuh kebencian. Wajah Dania memucat, hatinya sakit menyaksikan momen kebersamaan keluarganya yang bahagia tanpa dirinya. Seketika, ingatan pahit kembali menyiksanya. Ketika ayahnya berkata dalam pernikahannya bahwa dia tidak lagi mengakui Dania sebagai putrinya, dia berpikir itu hanya kemarahan sesaat. Namun, melihat ayahnya berbicara kepada wartawan hari ini, dia sadar bahwa ayahnya benar-benar telah memutuskan hubungannya dengan keluarga. Air mata mulai mengalir di pipi Dania. Raka, yang berdiri di sampingnya, menyeka air matanya dengan lembut. Jangan menangis, ucapnya dengan lembut, kamu masih punya aku. Namun, meski mendengar kata-katanya, luka di hati Dania tak kunjung sembuh. Dania hanya bisa terdiam, pandangannya terfokus pada Julian yang memandang Jenny dengan tatapan penuh cinta, seolah-olah dialah satu-satunya wanita di dunia. Perasaan sakit hati semakin membuncah di dadanya, tidak bisa menahan diri untuk tidak membandingkan suaminya, Raka, dengan Julian. Meskipun Raka tampan, pesonanya memudar di hadapan karisma dan wibawa Julian. Setelah semua usaha kerasnya, setelah melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan Jenny, Dania merasa kalah telak. Jenny tetap menjadi pemenang dari semua ini. Kebahagiaan dan kesempurnaan tampak begitu dekat dengan kakaknya, sementara dia sendiri hanya terjebak dalam pernikahan yang jauh dari sempurna. Di sisi lain, Raka merasakan ketegangan yang sama. Ketika melihat pamannya berdiri di samping ayah Romi, dia merasa campuran antara kemarahan dan kegelisahan. Ia tahu betul bahwa setelah apa yang telah dilakukannya, Paman Irfan tidak akan tinggal diam. Ia pasti akan menggunakan segala kekuasaannya untuk menghancurkan Raka, dan jika itu terjadi, semua yang telah ia bangun akan hancur berantakan. Ketegangan semakin jelas saat Raka menyadari bahwa Paman Irfan, sejak kembali ke daerah Surabaya, tidak pernah sekalipun mengunjungi rumah pandegas. Ini menjadi sinyal betapa marahnya pamannya, dan itu membuat Raka semakin cemas. Sementara itu, Yuda menyipitkan matanya, memperhatikan pasangan Raka dan Dania dari kejauhan. Kakak, kenapa mereka ada di sini? Tanyanya dengan suara dingin. Jenny menghela napas panjang. Kakak iparmu yang mengundang mereka, jawabnya lembut. Yuda, tidakkah kau ingin menemui adikmu? Yuda langsung mengerutkan kening, menolak gagasan itu. Lewat mayatku, jawabnya dengan penuh amarah, lalu bergegas pergi menjauh, mencari tempat yang jauh dari mereka. Julian menepuk lembut bahu Jenny, menenangkan istrinya. Biarkan saja. Yuda sedang marah. Beri dia waktu, ujarnya menenangkan. Yuda memang dipenuhi amarah. Kebenciannya terhadap Dania dan Raka sudah berada di puncaknya. Dia tidak bisa menerima kehadiran mereka di tempat ini, bahkan sekadar melihat wajah mereka sudah membuatnya muak. Untuk menghindari mereka, Yuda mencari tempat di sudut terjauh Ola, berusaha menjauh dari pusat perhatian. Namun, ketika dia hendak duduk di salah satu kursi yang kosong, seorang gadis berlari dengan cepat melewatinya. Dengan cekatan, gadis itu mengambil kursi yang diincar Yuda dan duduk sambil memegang ujung gaunnya. Saya harap kamu tidak keberatan. Kamu bisa duduk di kursi yang lain, kata gadis itu sambil tersenyum manis, tanpa sedikitpun menyadari amarah yang melintas di mata Yuda. Yuda sedikit terkejut dengan sikap gadis itu, tapi memutuskan untuk tidak menanggapi secara langsung. Dia duduk di kursi lain di samping gadis tersebut, mengambil segelas anggur dari pelayan yang lewat. Sambil duduk, Yuda tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan gadis di sebelahnya yang terlihat berjuang dengan gaunnya, seolah-olah terperangkap dalam jaring rumit kain dan rendah. Pemandangan itu membuat Yuda tertawa kecil tanpa sadar. Gadis itu menggembungkan pipinya, merasa sedikit kesal, dan berkata, apa yang kamu tertawakan? Coba pakai gaun seperti ini sekali saja, dan kamu akan tahu betapa sulitnya. Yuda berdeham mencoba menahan tawanya. Jika kamu merasa tidak nyaman memakai itu, mungkin sebaiknya kamu mengenakan sesuatu yang lebih sesuai dengan seleramu. Kenyamanan lebih penting daripada gaya, bukan? Gadis itu menghela nafas dan tersenyum samar. Coba katakan itu pada ibuku. Dia yang memaksa aku memakai ini. Bahkan kakakku mendukungnya. Yuda mengangguk paham. Ibumu hanya ingin kamu terlihat cantik di pesta ini, ujarnya sambil tersenyum. Gadis itu mendesah lagi, kali ini lebih panjang. Mungkin kamu benar. Dia ingin aku menarik perhatian calon suami dari antara orang-orang yang, menurutku, sebagian besar agak bodoh. Yuda mengernyit. Tidak semua pria di pesta ini bodoh. Gadis itu tertawa kecil, matanya bersinar dengan humor. Baiklah, kamu pengecualian. Yuda ikut tertawa. Namaku Yuda, katanya sambil mengulurkan tangan. Gadis itu tersenyum lebih lebar, menyambut uluran tangan Yuda. Farah. Senang bertemu denganmu, Nona Farah balas Yuda dengan nada ramah, merasa percakapan mereka mulai lebih menyenangkan. Sementara itu, di sisi lain aula, Julian dan Jenny sedang sibuk menyambut para tamu. Di tengah keramaian, seorang pria bernama Rafael, yang merupakan asisten pribadi Julian, mendekati mereka bersama istrinya. Bos, sapa Rafael dengan senyum lebar, menundukkan kepalanya sedikit. Jenny tersenyum ramah, Ah, Tuhan asisten. Senang melihatmu di sini. Rafael tersenyum malu-malu sambil merangkul bau istrinya yang berdiri di sampingnya. Nyonya, ini istriku. Jenny mengerutkan kening dan berkedip beberapa kali sebelum berkata, kamu menikah lagi. Ucapan Jenny membuat Rafael hampir tersedak. Dia dengan cepat melirik ke arah istrinya, yang langsung memasang ekspresi curiga. Rafael menelan ludah gugup, Eh, Hah, Nyonya, Apa yang kamu katakan? Jenny meletakkan tangannya di pinggangnya, menatap Rafael dengan senyum penuh arti. Seharusnya kamu menunggu setidaknya sebulan sebelum menikah lagi, katanya dengan nada menggoda, sambil menahan tawa. Rafael menatap bosnya dengan ekspresi penuh permohonan, berharap Julian akan membantunya keluar dari situasi canggung itu. Namun, alih-alih menolong, Julian tampak tak peduli sama sekali, bahkan tersenyum tipis menikmati kebingungan Rafael. Hahaha, terima kasih sekali lagi. Kami pamit dulu, ucap Rafael sambil buru-buru menggandeng istrinya menjauh dari pasangan itu, berusaha menyelamatkan diri dari situasi yang semakin canggung. Jenny mengerutkan kening, merasa heran. Istrinya meninggal belum lama ini, kan? Bagaimana bisa dia menikah secepat itu? Apakah dia tidak mencintai istrinya? Apa semua pria memang seperti itu? Julian berdeham, menahan senyuman licik di wajahnya. Tepat sekali. Siapa sangka Rafael begitu tidak berperasaan? Jenny mengangguk setuju, pandangannya serius. Jika aku mati, kamu harus menunggu setidaknya setahun sebelum menikah lagi. Kalau tidak, aku akan menghantuimu. Mata Julian mendadak menjadi lebih gelap dan tegas. Jangan bicara yang seperti itu. Apa? Itu mungkin terjadi, kau tahu. Balas Jenny, tersenyum sedikit tetapi tetap bersikap serius. Julian merengut dan menatapnya penuh arti. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk kematian, mengambilmu dariku. Jenny tertawa kecil mendengar jawaban suaminya. Dia melingkarkan lengannya di leher Julian dan dengan manis berkata, Oh, jadi Tuan Julian bisa bertarung melawan kematian juga? Iya. Dengan lembut, Julian mengusap pipi Jenny menggunakan ibu jarinya. Aku akan bertarung dengan siapapun, bahkan dengan kematian, hanya untuk membuatmu tetap di sisiku. Di sisi lain aula, Raka menatap Jenny dan Julian yang begitu dekat dengan perasaan aneh yang tumbuh di hatinya. Pemandangan pasangan itu bersama membuatnya gelisah, meski ia sendiri tidak tahu mengapa. Dania, yang memperhatikan suaminya menatap Jenny, merasa kesal. Dengan alis berkerut, ia bertanya, Kenapa kamu menatapnya begitu? Apakah kamu menyesal menikah denganku? Raka menghela nafas panjang dan menggelengkan kepala. Jangan bicara omong kosong, Dania. Namun, Dania tidak menanggapi lebih lanjut. Dia memilih untuk berjalan pergi, meninggalkan Raka dalam kebingungannya sendiri. Sementara itu, Julian menatap Jenny dengan senyum hangat. Bolehkah saya memintanya Jenny untuk berdansa dengan saya? Jenny tersenyum lebar, meski agak canggung. Tapi, perlu kuingatkan, aku bukan penari yang baik. Julian mengulurkan tangannya dan meraih tangannya dengan lembut. Seolah-olah aku ini seorang profesional. Jenny terkikik pelan, lalu mengikuti Julian menuju lantai dansa, diiringi tawa kecil mereka berdua yang menambah suasana hangat di antara mereka. Ketika Julian dan Jenny mencapai lantai dansa, musik lembut mulai mengalun, menciptakan suasana romantis yang mengundang setiap pasangan untuk ikut bergabung. Di antara mereka, Bima tak mau ketinggalan. Dengan senyum percaya diri, ia menggandeng tangan Yasmin dan membawanya ke lantai dansa. Sementara itu, Daniel yang memperhatikan suasana mulai memanas dengan pasangan-pasangan yang menari bersama, melirik ke arah Fina yang berdiri di sampingnya. Setelah beberapa detik keraguan, ia menghela nafas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, lalu dengan suara lembut bertanya, mau berdansa. Fina hanya tersenyum kecil dan menganggukkan kepalanya, menaruh tangannya di tangan Daniel. Daniel, dengan senyum nakal yang khas, membimbing Fina ke lantai dansa, berbaur dengan pasangan-pasangan lainnya. Jenny memperhatikan mereka dari kejauhan, senyum tersungging di bibirnya. Mereka terlihat serasi sekali, katanya sambil memandang Daniel dan Fina yang sedang menikmati momen bersama. Julian yang memegang Jenny dengan erat, menimpali dengan nada menggoda, tapi kita yang paling serasi. Jenny tak bisa menahan tawa kecilnya. Ia kemudian menyandarkan kepalanya di dada Julian, merasakan ketenangan yang mendalam. Gerakan mereka menyelaraskan dengan musik, perlahan tapi penuh makna. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah merasa simen dan sebahagia ini. Bahkan ketika dulu bersama Raka, perasaan damai seperti ini tidak pernah menghampirinya. Tarian mereka yang penuh kehangatan dan kebersamaan menjadi lambang dari cinta yang tumbuh semakin kuat di antara mereka. Rasanya luar biasa, gumam Jenny dengan lembut. Julian memejamkan matanya sejenak, meresapi momen itu. Aku tahu, jawabnya dengan suara tenang. Jenny menarik nafas dalam, lalu mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata Julian. Ada sesuatu yang ingin ku katakan, ujarnya. Tanpa menunggu respon, ia melanjutkan dengan suara yang sedikit ragu, ku rasa. Kita seharusnya memberi kesempatan untuk hubungan ini. Perasaanku padamu mulai tumbuh, semakin kuat dari hari ke hari. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, dan mungkin kamu berpikir aku aneh, mengingat beberapa hari lalu aku hampir menikahi orang lain. Tapi, perasaan ini nyata. Senyum lembut muncul di wajah Julian. Dengan lembut, dia memegang wajah Jenny di kedua tangannya, menyentuh pipinya dengan lembut. Aku mencintaimu, Jenny, katanya dengan nada serius. Bagaimana, kapan, dan dimana, aku tidak tahu, tapi kamu adalah satu-satunya wanita di hatiku, dan kamu akan selalu menjadi satu-satunya. Sebuah senyum tersungging di bibir Jenny saat dia kembali menyandarkan kepalanya di dada Julian, merasa nyaman dan aman. Sambil meremas lembut tangannya, Julian berkata, kita akan menjalani ini perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Apapun yang terjadi, biarlah mengalir dengan sendirinya. Jangan terlalu khawatir, ya. Jenny mengangguk, merasa lebih tenang dengan kata-katanya. Dari kejauhan, ibu dan ayah Arya memperhatikan pasangan itu dengan diam-diam, tersenyum melihat kedekatan mereka. Semuanya berjalan dengan baik. Aku sangat bahagia untuk putra kita, kata ibu bulan dengan suara lembut. Arya tersenyum bangga. Kau telah membesarkan anak-anak kita dengan baik, katanya. Ibu bulan terkikik pelan, lalu dengan nada menggoda berkata, putramu ternyata lebih romantis dari kamu, Arya. Mereka tertawa kecil bersama, menikmati kebahagiaan yang terpancar dari anak-anak mereka. Ayah Arya mengerutkan kening, lalu dengan nada bercanda berkata, tidakkah kamu tahu lebih baik apakah aku romantis atau tidak. Ibu bulan tersipu sedikit, sambil tersenyum lembut. Aku hanya ingin semua orang tetap bahagia seperti ini, ujarnya. Ayah Arya melingkarkan tangannya di pinggang ibu bulan dengan lembut, menatapnya dengan penuh rasa syukur. Kamu telah membimbing putra sulung kita dengan baik. Ibu bulan tersenyum lembut. Akan sangat indah jika Vina menjadi menantu kita juga. Ayah Arya mengangguk setuju. Hubungan mereka memang tidak mudah, tetapi aku percaya pada gen kita. Daniel pasti akan menjadikan Vina menantu perempuan kita, tambahnya dengan percaya diri. Sementara itu, suasana hati Dania terus memburuk saat melihat Julian dan Jenny menari dengan begitu harmonis. Pasangan itu tampak begitu serasi, dan kebahagiaan mereka membuat Dania semakin kesal. Tepat ketika dia hendak berbalik, Valden yang sedang berlari dengan segelas jus jeruk di tangannya, tanpa sengaja menabrak Dania. Jus jeruk itu tumpah mengenai gaunnya yang mewah. Dania tersentak kaget, emosinya sudah meluap sejak awal dan sekarang gaunnya kotor. Wajahnya memerah karena marah. Valden, yang tampak sangat ketakutan, menundukkan kepalanya dengan cepat. Maafkan aku, Bibi, ucapnya dengan suara kecil, penuh penyesalan. Namun, Dania tidak dapat menahan amarahnya. Dia mencengkeram lengan Valden dengan kasar, berteriak, dasar anak tak tahu malu. Kau tidak bisa berjalan, kau sengaja melakukannya, kan? Anak durhaka, di mana orang tuamu? Teriakan kasar Dania membuat semua yang hadir tercengang. Musik berhenti, dan semua tamu yang sedang berdansa atau mengobrol langsung terdiam. Daniel, yang biasanya dikelilingi oleh kasih sayang, mulai gemetar ketakutan. Tak ada yang pernah berbicara dengan nada sekeras itu padanya, terutama karena dia begitu disayangi oleh keluarga Baskara, terutama oleh Julian dan Daniel. Kini, semua mata tertuju pada Dania dan Daniel, sementara Valden berdiri menggigil ketakutan, menundukkan kepalanya tanpa tahu harus sempurna. berbuat apa? Ketika keluarga Baskara melihat Dania meneriaki Valden seperti anjing gila, ekspresi mereka berubah dingin. Arya hendak pergi dan menangani situasi itu, ketika dia mendengar Daniel berkata, apa yang terjadi? Dania berbalik. Ketika dia melihat Daniel berjalan ke arahnya, dia mendorong Valden dengan kasar dan berbalik. Mata Daniel menyipit saat melihat ekspresi ketakutan di wajah Valden. Dania segera menenangkan diri dan berkata, saya minta maaf, Tuan Daniel. Anak bodoh ini sengaja menabrak saya dan merusak gaun saya. Anda tidak perlu repot-repot. Saya akan mencari orang tuanya dan memarahi mereka karena tidak membesarkan anak mereka dengan baik. Sambil menunjuk ke arah Valden, dia berkata, anak-anak seperti ini perlu dihajar habis-habisan agar mereka bisa belajar sesuatu. Daniel menyipitkan matanya dan berteriak, beraninya kau memukul anakku. Kau akan menyesali keberadaanmu di dunia ini. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.